Selamat dari kecelakaan mobil beberapa waktu lalu, Hari Raya Idul Fitri menjadi sangat bermakna bagi pedangdut Anissa Bahar. Lantara dirinya kembali dapat bercekrama dengan penuh sukacita bersama sang putri Juwita Bahar. Dan diam-diam Anissa pun menyiapkan busana seragam untuk dikenakan di Hari Raya. Nah pemirsa namanya juga kasih ibu ya, jadi selalis sepanjang masa. Selain berhasil selamat dari kecelakaan mobil beberapa waktu lalu, Hari Raya Idul Fitri menjadi sangat bermakna bagi Anissa Bahar karena bisa bercengkrama dengan penuh sukacita bersama sang putri Juwita Bahar. Belum lama ini perselisihan di antara Juwita Sanjaya dan Anissa Bahar memang sempat mencuat beberapa waktu lalu. Lantaran Anissa tidak merestui hubungan Juwita dengan sang kekasih Deddy Ho dan memilih tinggal di Bandung. Namun keduanya kini di momen lebaran, keduanya telah berdamai. Bertempat tinggal di rumah orang tua Anissa kemarin saat perayaan kemenangan Idul Fitri, keakraban terlihat jelas antara sang bunda dengan anak perempuannya. Tentu saja keakraban ini melegakan banyak pihak. Pasalnya setelah Anissa Bahar memutus hubungan dengan Juwita dengan menghapus nama putrinya itu dari kartu keluarga, pasangan pedangdut ibu dan anak tersebut sama sekali tidak kembali terlihat akur. Proses berbaikan antara Juwita Bahar dengan Anissa Bahar memang membutuhkan pihak ketiga, karena kasus keluarga sudah tersebar ke publik lewat media. Di balik perdamaian tersebut ada sosok penting dan berjasa, Arifin Harahap yang telah beberapa kali membantu keluarga Bahar dalam mendamaikan perselisihan. Aku bahagia banget hari ini karena Juwi datang dan aku sangat gak sangka sekali. Surprise. Surprise banget dan Bang Arifin menyempatkan diri untuk membawa Juwi ke pangkuan saya dan saya sangat berterima kasih tak terhingga buat abang saya yang sudah mempertemukan saya hari ini. Ini juga proses yang tidak mudah ya, karena kita tahu bahwa permasalahan antara Anissa dengan Juwita ini sudah masuk dalam konsumsi publik ya, dan itu sudah sangat dalam sekali. Saya sampaikan sama Juwi, akhirnya kumpul lah pada hari ini. Dan ini adalah sedikit kado untuk keluarga besar Bahar dan juga adik saya ini. Mudah-mudahan ini berkelanjutan dan bisa yang terbaik untuk keluarga besar Bahar. Abang ini udah dua kali loh nolongin keluarga kita dalam hal seperti ini. Waktu dulu seru nih juga abang yang mediasi dan sekarang juga abang lagi yang mediasi. Banyak masukan dari abang ini sama aku gitu. Kalau kamu gak boleh gitu deh, anak itu gak ada bekasnya. Kamu gini-gini, gini-gini. Dan awalnya saya memang keras kepala ya, saya yang gak bisa gitu Bang. Saya seorang ibu, saya juga punya hak begini, begini, begini. Tapi akhirnya lama-lama setelah abang terus aja nasihatin saya, lama-lama saya mikir juga, oh iya bener ya mungkin zaman saya dulu beda sama zamannya sekarang beda sama zaman dulu gitu. Kalau dulu kan saya ngikutin apa kemauan mamah ya, Tapi kalau sekarang kita juga orang tua mesti memahami anak kita. Meskipun terjadi perselisihan, momen lebaran benar-benar dinantikan oleh Anissa Bahar. Jikalau Juwita akan hadir dan dapat tertawa bersama sang bunda. Diam-diam Anissa menyiapkan pakaian seragam untuk Juwita dan dirinya. Ya gitu lah kan dia baru dateng, karena aku juga sebenarnya dari sebelumnya aku udah siapin baju Bang. Oh iya. Aku udah siapin baju buat Juwi, baju sama, semua aku udah siapin. Aku juga udah, apa ya, udah, ya mempersiapkan semuanya lah buat Juwi gitu loh. Jadi mengharap juga ya? Sebenarnya aku mengharap, makanya aku terima kasih banget abang datengin gitu. Aku mengharap, namanya ibu kan mengharap anaknya kembali kayak gitu kan. Dan aku juga setiap tahun kan fitrahin dia gitu. Walaupun dia nggak ada di aku, tetap aku menjalankan tugas kewajiban aku sebagai seorang ibu. Inilah sukacita bercampur haru ketika Anissa dan Juwita Bahar melepas rindu mereka yang begitu besar. Juwita sudah bisa berbaur dengan keluarga besar di hari penuh berkah ini. Tidak ada yang berbeda, mah? Hmm, ya Alhamdulillah edisi lebaran ya, kalau edisi lebaran masih kayak kemarin-kemarin. Tonton kemarin-kemarin, kumpul bareng-bareng sama keluarga Papa, keluarga Mama, full semuanya. Cuma yang tahu yang berbeda ya, kuasa nyanyi, kuasa kita, aku sendiri nggak bareng-bareng sama Mama, cuman full sama Papa aja. Kalau konflik itu yaudahlah, hanya lalu biarlah berlalu ya, pendeman jauh udah, bong-bong jauh jauh. Nah iya, tapi iya, masalah tinggal masalah, terus sekarang yaudah kembali membaiknya udah. Makanya ya semua pasti ada jalannya lah gitu loh, kalau memang apa, minta yang terbaik sama yang di atas gitu loh. Alhamdulillah mungkin ya ada hikmah juga ya enggak, dibalik kejadian kemarin yang mereka kabrakan itu ya, aku kan di muka langsung tuh. Langsung ke, mau tadi mau ke rumah Uwa, tapi ke rumah Uwa, kalau terjadi udah mau kembali, yaudah aku samperin ke tempatnya lagi. Sebagai seorang ibu, Anissa tentu menginginkan yang terbaik bagi putrinya, baik dalam urusan karir dan asmara. Bagi Anissa, masa lalu sudah sepatutnya untuk dilupakan, dan saat ini lebih memprioritaskan masa depan. Namun setelah kembali lagi berbaikan, benarkah kini Anissa telah merestui hubungan antara Juwita dengan Deddy? Atau pelantun lagu Ratu Goyang itu bahkan pernah mengikhlaskan putrinya bersama seseorang yang sudah dipilihnya. Semoga saja hubungan keduanya terus membaik ya.